oke kembali bersama saya di channel aliskinsel kali ini kita kedatangan HP Xiaomi Redmi 9 dengan masalahnya ganti LCD nah begitu saudara-saudari LCD-nya itu udah pecah maka customnya itu mau minta ganti diganti oke langsung kita buka saja slot SIM cardnya dan langsung kita buka tutup belakangnya oke kita pelan-pelan untuk membukanya ya ini sudah dibuka kemudian kita membuka satu persatu baupnya kita ambil obeng dan ini salah satu magnet untuk mengumpulkan baup-baupnya oke kita langsung buka saja oke setelah kita buka kita buka tutup belakang mesinnya kita lepaskan soket LCD soket mesin dan soket charger ya kita tidak usah membuka baterai-nya lagi karena soket atau kabelnya kabel dari LCD-nya sudah keluar di atas kita lepaskan kabel antenanya oke oke mesinnya sudah dicopot atau dilepaskan oke kemudian kita buka tutup belakang dari pepan casnya oke oke kita sudah buka soket dari charger tinggal melepaskan dari soket LCD dengan cara harus dibuka dulu LCD-nya ya ya mesti hati-hati karena di belakang atau di papan chargernya itu ada komponen yang terlalu kecil dan harus berhati-hati ya itu papan chargernya nah itu komponen yang terlalu kecil mohon maaf saya tidak terlalu paham sekali apa namanya komponen itu ya eee langsung saja kita mencoba membuka LCD dengan atau melepaskan LCD mencopot LCD-nya dari frame-nya dengan menggunakan blower oke kita langsung saja menggunakan blower dan menggunakan alat seadanya dengan menggunakan atau mencopot LCD dari batang atau frame-nya oke sudah kelihatan sudah bisa cobot dan langsung saja kita lepaskan LCD-nya kita lepaskan dulu kertas atau pelindung dari LCD itu untuk konektor LCD iya iya LCD-nya sudah dilepaskan atau dicopot oke langsung saja cek sedar-sedari kita membersihkan sisa-sisa lem dari batang atau frame-nya dengan menggunakan ya saya menggunakan dengan obeng kecil untuk melepaskan sisa-sisa lem yang leket dari frame-nya atau tulang handphone-nya ya kita langsung bersihkan dan jangan lupa digunakan sikat gigi untuk membersihkan debunya ya setelah selesai kita bersihkan kita langsung saja memasang lem LCD-nya oke kita langsung ambil LCD baru jangan lupa untuk membuka segel dari LCD juga dan setelah dilepaskan langsung di pasang atau dileketkan di frame atau di tulangnya LCD yang baru oke begitulah saudara-saudari ya di perhatikan supaya LCD-nya itu presisi atau rata dengan framenya jangan sampai tidak pas atau tidak presisi harus di perhatikan dengan benar-benar dirabah dulu ya setelah selesai kita sediakan karet atau pengikat lainnya kalau misalnya ini ada yang untuk alat untuk merapatkan LCD juga bisa digunakan ya setelah diikat dengan pakai karet ini dia saudara-saudari ya setelah kita tunggu sekitar 15 menit karetnya juga dilepaskan lagi ini dan langsung saja kita memasang spare part atau menyusun spare part handphone tadi pertama kita memasang mesin ya jangan lupa juga untuk membersihkan debu-debu yang ada di mesinnya dengan menggunakan alat semprot oke kita langsung pasang mesinnya oke ya langsung disemprot juga supaya debunya itu hilang ya dipasang kabel kabel atau konektor lcd ya konektor cas juga dipasang ya harus diperhatikan tanda panah di konektor cas itu tadi mana di atas itu tanda panahnya oke dipasang ya jangan lupa juga untuk memasang eh kabel antenanya ya langsung saja kita pasang kabel antenanya ya harus diperhatikan benar-benar kabel antenanya itu supaya sesuai dengan jalur eh kabelnya karena kalau tidak sesuai dengan kabel jalur kabelnya itu maka kalau dipasang casing belakangnya itu nanti tidak merapat oke sudah selesai dan kemudian kita memasang ya saya kurang paham sekali apa nama komponen kecil itu kayak bentuk speaker dia iya langsung saja kita pasang iya harus hati-hati ya jangan sampai terbalik juga harus diperhatikan dengan benar-benar dan hati-hati dan teliti karena komponen itu jangan sampai terbalik ya setelah dipastikan dengan terpasang dengan benar dan baik dan kita langsung pasang dengan tutup eh papan cas belakangnya itu oke setelah semuanya terpasang dengan benar kita perhatikan kembali seperti kabel atau soket baterai soket eh lcd dan soket charger sudah terpasang dan langsung saja kita cek untuk charger atau cas dia apakah ada nah itu kelihatannya saudara saudari ada logo redmi ya ternyata arusnya itu masuk dan bisa ngecas dia ngecas dia oke ya setelah dipastikan sudah terpasang dengan benar sudah semuanya terpasang dan langsung saja di pasang bauknya satu persatu oke langsung saja kita pasang bauknya oke dipasang bauknya ya ya langsung saja kita pasang juga tutup pelindung belakang mesinnya itu iya ada juga ya diperhatikan ada soket dari tutup belakang mesinnya itu juga harus dipasang dengan benar oke sudah selesai oke sudah selesai ini dan langsung saja kita coba on handphonenya ya ternyata ada tulisan redmi oke langsung saja kita tunggu bagaimana hasilnya apakah bisa nyala atau tidak ya ya masalahnya ini tadi ganti lcd ya langsung saja kita pasang tutup belakang atau casing belakangnya itu karena sudah dipastikan handphonenya sudah menyalah dengan baik baik ya udah masuk ke wallpaper handphone belak handphonenya ya jangan lupa untuk memasang kembali dengan slot kartunya ya diraba-raba supaya casingnya itu terpasang dengan benar oke demikian sudah